Hai malam jumpa lagi dengan saya dari oldtutorial.net pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara flash everkos A74F ya ini error sayangnya aplikasi telah berhenti ya di errornya unfortunately ya ini sudah saya persiapkan bimbernya A74F ya Hai sudah saya ekstrak nih ini vimbernya MT6582 dia ya pastikan sebelum melakukan flashing MTK driver sudah anda install sebelumnya ya selanjutnya kita buka SP flash tool saya pakai SP flash tool versi 5 sini kita klik di sini lalu kita pilih file scatter yang ada di folder vimber yang sudah kita ekstrak tadi ya vimber everkos A74F nah ini nah seperti ini kita jangan cintang preloader kalau memang kita tidak yakin brodernya cocok apa tidak ya kalau kita yakin atau kita sudah punya file backupnya kita cintang tidak masalah ya klik download setelahnya ya setelah kita download kita koneksikan HP ke PC setelah connect baru dipasang baterainya ya kita koneksikan HP ke PC setelah connect baru dipasang baterainya kita tunggu dan dia sudah mulai proses flashing ini masih proses flash kita tunggu dulu kurang lebih makan waktu sekitar 3-5 menit ya kita tunggu dulu proses flash everkos A74F MT6582 berikutnya masih proses flash kita tunggu dulu sambil minum kopi atau teh segar ya teh segar teh dua tang terima kasih ini saya potong saja videonya untuk mempercepat ya ntar lagi selesai kita tunggu dulu hampir finish ya finish flashing nya ini sudah selesai download oke berarti proses flash telah selesai kita cabut kabel USB nya ya kita lepaskan kabel USB nya lalu kita on kan kita tekan tombol power ya kalau ditekan tombol power dia nggak mau nyala kita lepaskan dulu baterainya lalu dipasang lagi baru kemudian ditekan tombol power ya nah ini sudah logo Evercoast sudah tampak terima kasih selamat menikmati cukup lama ya sekitar 3-5 menit ya untuk menampilkan home screen cukup lama setelah di flash kita tunggu dulu selamat menikmati wpakti 50 hai 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 nah sekarang sudah ada welcome dia kita tinggal setting atau kita cukup next next atau kita setting sesuai dengan kebutuhan ya kalau perlu di skip ya di skip hai 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 saya tunggu dulu masih proses ini ya hai 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 finish ya close ok Hai nah ini sudah tampil homescreennya sudah tampil Hai coba kita cek di settingnya ya kita mana settingnya setting kemudian kita pilih bot pun paling bawah ini modal nomornya sudah kelihatan A74F ya demikian sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya Selamat malam fell ambiente seputies seputies seputies